Nahas nasib dua remaja ini, Muhammad Zaki berusia 15 tahun warga kampung Cilingka dan Muhammad Lian 14 tahun warga kampung Gunung Cori tewas tersambar petir saat hendak mengikuti latihan sempat bola di lapangan Gunung Kialir ke Jabatan Ciberem, Kota Tasi Malaya, Comparat, Cuma Sore. Rua korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun saat dilakukan pemeriksaan medis, dua korban dinyatakan sudah tak penyawa. Diduga keduanya meninggal di lokasi kejadian. Sebelum kejadian diketahui kedua korban sempat berada di dekat gawang, saat itu hujan disertai petir datang dan penyambar kedua korban. Hujan baru turun, langsung ada petir. Berapa orang yang kena petir? Yang kena sama dua orang. Kondisinya bagaimana Pak? Sudah meninggal, dua-duanya. Itu baru-baru masuk ke lapangan, nah pas turun hujan langsung ada petir. Berarti kondisi sudah mulai latihan? Enggak, belum. Oh belum? Baru masuk ke lapangan. Tegua korban langsung dimakampan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban. Kini jajaran Satreskin Forestasi Malaya Kota dan Polsek Ciberem masih melakukan penyelidikan terkait kejadian pesan. Terima kasih telah menonton!